Allahu akbar, Allahu akbar Kairul Tanjung terlahir dari pasangan Abdul Ghaffar Tanjung dan Halimah pada tanggal 18 Juni 1962 Anak kedua dari enam bersaudara ini tumbuh besar di Gang Abu kawasan batu tulis yang menjadi kantong kemiskinan di salah satu sudut kota Jakarta Dibatasi dengan dinding-dinding sempit inilah delapan orang keluarga Kairul berdesakan Ia juga harus berbagi ruang hidup dengan para tetangganya Meskipun kemiskinan mendera keluarganya tak sedikit pun mengecilkan semangat ayah dan ibunda tercintanya untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi Kairul dan kelima saudaranya Di sebuah sekolah milik Belanda di Bilangan Jakarta Pusat inilah Kairul mengenyam pendidikan dasar hingga ke tingkat lanjutan pertama Sejak kecil bahkan dagang Kairul sudah mulai tumbuh Ia kerap mencari tambahan uang saku dengan berjualan es mambo dan jajanan lainnya Ia dulu dipanggil anak singkong Sebuah panggilan yang berarti anak kampung yang hidup sederhana Bahkan hidup dalam kemiskinan Suatu hari Kairul ingin sekali ikut study tour dengan kawannya ke Yogyakarta Namun ia tak memiliki uang untuk membayar ongkos yang hanya 15 ribu rupiah Tak kehamisan akal Ia pun membantu teman-teman SMP-nya untuk menyiapkan kendaraan study tour Sayangnya ia hanya mendapatkan 5 ribu rupiah dari jirih payahnya itu Ia pun urung ikut study tour karena uangnya tak cukup Dengan berdalih adanya urusan keluarga Kairul pun menyembunyikan kesedihannya dan melepas teman-temannya pergi Selepas masa SMP karena desakan ekonomi Kairul tak lagi bisa bersekolah di sekolah swasta Kairul memilih mengenyang pendidikan lanjutannya di SMA Negeri 1 Budi Utomo Jakarta Inilah sekolah yang menyimpan kenangan masa remaja yang sangat indah Kenangan yang ia simpan dalam-dalam hingga sekarang Tak jarang ia menghelat acara temu alumni Tak hanya untuk sekedar melepas kangen atau silaturahmi Tapi juga menghimpun potensi alumni Budut untuk bakti pada negeri Tentu ia tak pernah melupakan pahlawan tanpa tanda jasanya Dalam sebuah kesempatan bersua dengan guru tercinta Ia mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya pada guru yang telah membimbingnya Saya dulu mungkin tidak sempat atau tidak pernah juga berpikir Untuk mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu sekalian Oleh karena pada hari ini Saya dengan segala keranaan hati Ingin mendapatkan rasa terima kasih saya Sebesar-besar terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu sekalian Mudah-mudahan amal dan kebaikan bapak-bapak dan ibu sekalian Mendapatkan balasan dari abu sekalian Usai lepas SMA, lagi-lagi himbitan ekonomi terasa kian menyesakan dada Biaya kuliah il dalam setahun Rp75.000 Harus dibayar dalam minggu ini Tenang gak, Yul? Beberapa hari ini nanti ibu kasih uangnya Ya? Iya Udah kamu beres-beres dulu Iya, Pak Berbekal uang dari menggadaikan kain halus kesayangan ibu dan tercinta Kairul akhirnya bisa duduk di bangku fakultas kedokteran gigi Universitas Indonesia Itu hasil dari ibu-ibu gak ada yang kain halus ibu Peristiwa tersebut sontak menjadi tamparan besar di hidupnya Sejak itulah terpatri keinginan dalam diri Kairul untuk bisa keluar dari pelik kemiskinan yang mengunggungnya Kepandaian Kairul melihat celah akan adanya peluang bisnis terasa dengan cepat di masa kuliah Memanfaatkan rekanannya, Kairul memulai usaha fotokopi sebagai bisnis pertamanya Dari pendapatan bisnis yang dikelolanya ini, Kairul membiayai kuliahnya Hingga menghantarkan dirinya menjadi mahasiswa teladan tingkat nasional Dan meraih gelar dokter gigi di tahun 1987 Alih-alih menjalankan profesinya sebagai seorang dokter Kairul Tanjuk memilih untuk menekuni dunia bisnis Insting bisnis yang kuat menuntun dirinya merintis sebuah pabrik sepatu Setelah tiga bulan terlunta-lunta dalam ketidakpastian Bisnis alas kaki miliknya ini mampu menggerakkan roda perekonomian dan berkembang pesat Tahun 1994, Kairul memilih untuk meninggalkan rekanan dan industri yang tengah digelutinya itu Kairul Tanjung melangkah pasti seorang diri merintis impiannya Menjadi pengusaha yang sukses dan mandiri Di tahun yang sama 1994, Kairul Tanjung menampatkan hatinya pada seorang gadis yang telah dua tahun dekat dengannya Dialah Anita Ratnasari Seorang biduan cantik adik kelasnya semasa kuliah Latar belakang keluarga yang berbeda membuat rumah tangga yang dijalani Kairul bersama Anita terasa berwarna Peran Anita sebagai seorang istri begitu besar dalam mendorong keberhasilan Kairul Tak pernah sedikitpun Anita mengeluh akan kebiasaan Kairul yang kerap tenggelam dalam pekerjaannya Di lubuk hatinya yang terdalam, Anita yakin Suami terkasihnya Kairul melakukan yang terbaik untuk masa depan dirinya dan keluarganya Sebuah perubahan besar terjadi di tahun 1996 Kelahiran putri pertamanya, putri Indah Sari yang bersamaan dengan keluarnya keputusan kepemilikan Bank Mega atas namanya Menjadi berkah bagi keluarga ticil Kairul Tanjung Meski kesibukan kerap menyita sebagian besar waktunya Namun saat di rumah, Kairul tak segan-segan turun langsung merawat anak-anaknya Tak hanya seorang eksekutif bisnis yang piawai Kairul Tanjung juga seorang sosok ayah yang hebat untuk kedua anaknya, putri dan putra Saat senggang bersama kedua buah hatinya ini adalah saat-saat yang paling berharga dan selalu dinanti oleh Kairul Berkat kasih sayang, dukungan dan perhatian dari istri dan kedua anak tercinta inilah Kairul Tanjung kian termotivasi untuk terus melangkah maju Semangat selalu menyala-nyala Begitulah Kairul Tanjung Sebagai seorang pengusaha, visioner dan juga ketua Komite Ekonomi Nasional Setiap keputusan dan pergerakan Kairul kerap melahirkan inovasi yang mengguncak CT Corp adalah bukti nyata buah manis dari kerja keras dan pemikiran bisnisnya yang cemerlang Dalam banyak kesempatan, ia selalu mengawasi dan memberi motivasi bawahannya agar kompak dan memiliki esprit de corps Proud terhadap the company di mana dia bekerja, work, bangun spirit of militancy Coba bayangkan, karena militant teroris mau bom bunuh diri, dia mau mati untuk tujuannya Itu militant Itu militant yang negatif Kita mau militant yang positif Dia gak perlu mati buat perusahaannya, saya gak perlu minta sampai saat ini sampai begitu Cukup setengah mati aja Tak sekedar berorientasi pada keuntungan semata Keputusan demi keputusan yang dibuat Kairul didasarkan pada cita-cita besarnya Membentuk Indonesia baru menuju ke arah yang lebih baik Kita siap untuk menyongsong masa depan yang lebih baik Yang kedua, jangan lupa Kita melakukan kontribusi yang besar untuk bangsa ini Tak ayal di penghujung tahun 2011, Glob Asia menobatkan Kairul Tanjung sebagai Man of the Year 30 tahun sudah, Kairul bergelut di dunia bisnis Kerja keras dan konsistensinya berhasil mengembangkan pangung CT Corp Sehingga mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi 75 ribu jiwa Namun Kairul tak akan pernah lupa dari mana dirinya berasal Ia membangun CT Foundation, sebuah yayasan yang menampung dan mendidik anak-anak kurang mampu Namun memiliki potensi Kepeduliannya ini semata-mata ditujukan untuk mengentaskan mereka dari belenggu kemiskinan Satu hal yang Kairul selalu ingat Kesuksesan yang diraihnya ini tak terlepas dari doa dan dukungan sang ibunda terkasih Halimah Dari Halimahlah Kairul belajar arti sebuah perjuangan hidup Dari Halimah jua, Kairul membangun mimpinya Baginya, ibu adalah permata yang selalu ia simpan di lubuk terdalam hatinya Setiap doa dan langkahnya, ia persembahkan bakti yang paling tulus untuk ibunda tercinta Sampai jumpa di video selanjutnya